Pindana Korupsi Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa tersangka Rudy Hartono, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur yang diduga Kongkali Kong dalam proyek lahan rumah down payment atau uang muka 0 rupiah di Munjul, Pondok Ranggon. KPK menduga negara dirugikan 152 miliar rupiah dalam kasus ini. Rudy Hartono Iskandar jadi tersangka KPK yang baru saja diperiksa pada selasa lalu. Di kasus pengadaan lahan program DP 0 rupiah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, Rudy, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur diduga berkomunikasi secara aktif dengan tersangka Tommy Adrian, Direktur PT Adonara Propertindo. Adonara adalah perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan daerah pembangunan Sarana Jaya untuk pengadaan tanah. Dalam pemeriksaan tersebut, tim penyidik mendalami beberapa hal, diantaranya adalah mengenai hubungan tersangka dengan PT AP dan juga terkait dugaan peran aktif tersangka dalam proses pembahasan internal di PT AP terkait pengadaan tanah di Munjul. Tim penyidik tentu memiliki alasan dan pertimbangan tertentu untuk menentukan kapan melakukan penahanan terhadap tersangka. Sebelumnya, istri Rudy, Anja Runtuwene, yang ditetapkan tersangka. Anja adalah Wakil Direktur Adonara. Selain suami istri Rudy dan Anja, serta mitranya di perusahaan Tommy, KPK juga menetapkan dua tersangka. Yakni Yori Pinontoan, mantan Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya, dan satu tersangka lain, perusahaan Adonara Propertindo. Pengadaan tanah jadi kasus korupsi karena tak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, sehingga tak ada kajian apresial dan persyaratan dokumen. Akibatnya, negara rugi Rp152,5 miliar. Ada rekan kami, Alfa Niariski, di gedung KPK yang memantau penyidikan pengadaan lahan rumah DP 0%. Alfa, apa hasil penyidikan yang dilakukan KPK dalam pengadaan lahan rumah DP 0% ini? Radhi dan juga Saudara, terbaru KPK atau Lembaga Antirasuah ini memanggil tersangka baru dari kasus pengadaan lahan untuk rumah DP 0% di kawasan Munjul, Jakarta Timur, yaitu Rudy Hartono, selaku Direktur PT Aldira. Di mana dalam hal ini, KPK ingin mendalami dari keterlibatan Rudy Hartono dalam kasus ini. Ada dua hal yang kemudian menjadi materi pendalaman dari tim penyidik KPK, bahwa Rudy Hartono ini diketahui merupakan Direktur PT Aldira dan dicari seperti apa hubungannya dengan PT AP atau Adonara Proper Pindo dan juga keterlibatannya dalam kongkalikong atau proses lobby dari pengadaan lahan munjul di internal PT AP itu sendiri. Sehingga dua hal ini yang kemudian nantinya akan diperdalam oleh KPK. Sampai saat ini tim penyidik memang belum memberikan rilis atau mempublikasikan apa hasil dari pendalaman pemeriksaan Rudy Hartono ini. Pemeriksaannya sendiri sudah dilakukan sejak dua hari lalu. Sedangkan informasi terbarunya, Radhi dan juga Saudara, Ketua Umum KPK, Firli Bahuri ini membuka peluang untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bersama juga dengan Ketua DPRD DKI Jakarta untuk mendalami dalam kapasitasnya sebagai saksi, untuk mendalami seperti apa informasi yang mereka ketahui terkait dengan alokasi anggaran APB DKI Jakarta dalam hal ini membeli lahan untuk rumah DP 0% tersebut. Karena menurut Firli, diklaim bahwa sebagai orang nomor satu DKI Jakarta, sebagai lembaga eksekutif dan juga legislatif, ini seharusnya mereka mengetahui seperti apa alokasi APBD ini dilakukan. Kalaupun memang mengalokasikan untuk membeli tanah terkait dengan lahan rumah DP 0% tersebut, harus diketahui ini perusahaannya siapa, kemudian seperti apa risetnya begitu terhadap objek tanah tersebut. Sebelumnya ditarik ke belakang, sejak Maret 2021 lalu memang sudah ada empat tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK terkait dengan dugaan kasus korupsi pengadaan lahan ini. Ada Direktur Utama dari PT atau PD Saranajaya, kemudian Wakil Direktur dari PT AP, yang juga terlibat langsung dalam proses perjanjian penandatanganan akad pembelian lahan tersebut, dan juga korporasi dari PT AP itu sendiri. Sehingga empat tersangka dan juga ditambah satu tersangka baru ini, menjadi pendalaman baru atau proses perkembangan baru yang dilakukan oleh KPK dalam mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan lahan DP 0% ini. Jurnalis Kompas TV Alvanya Rizky melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih.